Halo Sobat Bisnis, sebelum lama ini produsen smartwatch Garmin meluncurkan Vivo Move HR di Indonesia. Produk ini diluncurkan dalam dua tipe, yaitu sport dan premium. Seperti apa? Kita simaknya ulasannya. Kali ini bisnis berkesempatan untuk menjajal salah satu seri Garmin Vivo Move HR, yaitu tipe premium. Pertama sekali, kita akan unboxing Vivo Move HR premium ini. Dalam box berwarna abu-abu gelap ini, kita akan dapat langsung melihat unit Garmin Vivo Move HR premium yang menghadirkan kesan sederhana, stylish, dan elegan. Lalu di lapisan tengah box, terdapat charger, buku tunjuk, dan stiker bertuliskan Beat Yesterday. Dan di bagian paling bawah, ada strap yang terbuat dari kulit berwarna coklat. Salah satu keunggulan produk Garmin ini adalah proses pemasangan strap ke bodi jam yang terbilang mudah dan cepat karena tidak mengbutuhkan alat bantu untuk melakukannya. Untuk versi premium, Anda akan mendapatkan strap kulit dan bodi berbahan baja, sedangkan untuk versi sport, strap berbahan karet dan bodi plastik sehingga lebih ringan. Namun menurut kami, versi premium ini terbilang ringan dan nyaman dipakai. Nah, inilah dia Garmin Vivo Move HR premium. Sesuai namanya, kesan premium memang terlihat jelas dari jam ini. Jam tangan ini sering disebut jam hybrid karena memadukan unsur jam analog dan smartwatch dalam satu produk. Menarik sekali bukan? Vivo Move HR adalah jam tangan cerdas yang unik karena menghadirkan beragam kemampuan smartwatch. Seperti membaca detak jantung, menghitung jumlah langkah, mengukur tingkat stres, dan jam ini bisa terhubung dengan ponsel pintar Anda melalui aplikasi Garmin Connect. Nah, setelah tampilan smartwatch terlihat, Anda bisa melakukan synchronize jam ini ke ponsel pintar melalui Bluetooth. Saat kami mencoba synchronize untuk pertama kalinya, memang terdapat sedikit kesulitan untuk terhubung dengan Garmin Connect yang terdapat dalam ponsel Xiaomi. Kami harus mencoba berulang kali hingga akhirnya jam tangan ini bisa terhubung dengan ponsel pintar. Ketika sudah terhubung, tidak ada kendala berarti. Fitur-fitur yang telah kami sebutkan sebelumnya berjalan dengan baik. Melalui Garmin Connect, Anda bisa memantau kondisi tubuh Anda secara lebih detail, mulai dari denyut jantung, tingkat stres, jumlah langkah, berat badan, serta jumlah kalori. Dengan fitur ini, Anda dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan pola aktivitas Anda sehari-hari dengan lebih baik lagi. Garmin Vivo Move HR Premium ini diklaim memiliki daya tahan baterai mencapai 5 hari untuk mode smartwatch dan 2 minggu untuk mode jam analog. Saat bisnis mencobanya, memang terbukti bahwa jam ini dapat bertahan hingga 5 hari untuk sekali pengisian daya. Selain itu, untuk mengisi daya juga membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sekitar 1,5 jam untuk pengisian dari 0% menjadi 100%. Dengan beragam fitur dan keunggulannya, Garmin Vivo Move HR Premium dibanderol dengan harga 4,99 juta rupiah, sedangkan untuk tipe sport dijual dengan 3,39 juta rupiah. Jam tangan ini cocok bagi Anda yang ingin tampil elegan dan tetap ingin memantau aktivitas tubuh Anda sehari-hari. Nah, itu dia tadi ulasan dari Garmin Vivo Move HR Premium. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memilikinya?